Intro Halo, selamat datang di channel Mangmut di New York Sesuai gambarnya, hari ini kita akan bikin ramen Saya suka banget sama miso ramen Sering banget bikin Ini contoh beberapa gambar yang saya bikin Kamu bisa lihat lauknya beda-beda Karena bener-bener terserah apa yang ada di kulkas kamu Kamu bisa lihat kekentalan kuahnya itu beda-beda Karena semuanya itu bener-bener tergantung dari kaldu Saya biasa pakai kaldu ayam Kamu bisa lihat ini kaldu simpenan saya Jadi makin kental kaldu, makin oke banget kuah ramen kamu Tapi untuk yang kali ini saya cuma punya kaldu yang biasa aja Kamu bisa lihat jadinya tipis airnya tapi tetap enak Langsung aja ini bahan-bahannya Ini bahan-bahan basicnya Untuk mie ramen saya saranin pakenya yang fresh Karena beda banget pakai fresh noodle dan mie yang kering Untuk kaldu juga kamu bisa lihat ini fatnya sedikit banget Yang akan bikin kuah ramen saya pun tipis gitu agak bening Lalu starnya pastinya itu miso Miso ada dua macam putih dan merah Biasanya yang putih itu lebih light Biasanya cocok untuk sayuran, ayam Pokoknya yang ringan-ringan kayak gitu Kalau yang merah cocok untuk ikan, seafood Rasanya lebih kencang Dan saya suka rasa lebih kencang Jadi saya selalu stoknya si miso merah Lanjut saya pakai dashi Resep miso biasanya nggak pakai dashi Tapi saya suka Jadi pokoknya saya suka yang kencang Lidah Indonesia banget Untuk asinnya saya pakai soy sauce dan garam Nanti juga kita akan masukkan lada dan sesame oil Dan sedikit gula Ini lauknya saya mau yang simple aja Telur dan daun bawang Untuk telur ramennya harus dingin Jadi ketika air sudah mendidih Baru kita keluarkan dari kulkas Kita masukkan ke air yang sudah mendidih Tapi dengan api sangat kecil Karena telur tidak boleh sampai Belembung-belembung mendidih gitu loh Sampai loncat-loncat tuh jangan Jadi air mendidih, api paling kecil Telur dingin langsung dari kulkas Baru masuk ke dalam air Dimasak 6-8 menit Tergantung ke matangan kuning telur yang kamu mau Saya saranin pakai timer Karena ini harus persis 7 atau 8 menit terserah kamu Ketika sisa waktu tinggal 2 menit Kamu siapin air es Air es yang benar-benar dingin Karena kita akan langsung tarut Telur yang baru matang Itu masuk ke dalam ice bath Untuk ngeberhentiin Pemasakan di dalamnya Kita rendam di ice bath Selama 3 menit Saya saranin juga pakai timer Ini sudah 3 menit Semua kulitnya kita kupas Kamu bisa langsung makan Ini enak banget Pakai nasi anget Pakai mie Pakai ramen Pakai apapun Ini enak Jadi biasa Saya juga selalu stok di kulkas Karena kalau kamu bikin Kamu bisa taruh di kulkas Sampai 3 hari Bisa kamu makan gini aja Bisa kamu rendam dengan soy sauce Ini semua sudah dikupas Ini semua sudah dikupas Saya akan pakai langsung 2 untuk ramen saya Dan 2 akan saya rendam di soy sauce Untuk besok-besok Ini 8 menit Kamu bisa lihat pinggirannya matang Tengahnya aja yang masih creamy Setengah matang Endes pokoknya Kalau kamu suka yang benar-benar cair Itu kamu 6 menit Telur udah siap Sekarang kita bikin kuah ramennya Kita pakai kaldu Ini benar-benar kaldu ayam semua Saya masukkan dashi stoknya Soy sauce Garam Lada Semuanya masuk sekarang Miso paste Gula Sesame oil Dan saya suka Saya tambahin Daun bawang aja gitu Satu Karena dia bikin seger sih Buat saya pribadi wanginya Kaldu ini Saya rebusnya Sudah pakai bawang putih dan jahe Jadi kamu bisa tambah jahe dan bawang putih Atau enggak Itu pilihan kamu Lebih wangi aja sih Tinggal tunggu sampai mendidih Kuahnya selesai Ini mie-nya Kita rebus seperti biasa Sesuai instruksi Ketika udah matang semua Tinggal kita susun Kalau kamu suka pedas Kamu bisa tambah layu Chili oil Atau chili powder Atau sambal Apa aja Sambal pun enak Saya sering bikin juga Kok pakai sambal Ramen kita udah jadi Bikinnya gampang banget Kamu harus coba Jangan lupa di like videonya Disubscribe untuk kamu Yang belum subscribe channel saya Sampai ketemu lagi Bye Terima kasih telah menonton!